Laga Indonesia melawan Cina menyedot supporter yang cukup banyak, mendukung Garuda antusias untuk menonton permainan tim Asuhan Bema Sakti untuk mengobati kekecewaan pada tim Nas Senior yang bermain buruk di kualifikasi Piala Dunia. Permainan impresif tim Nas Indonesia U16 sepanjang kualifikasi Piala Asia U16 menyedot supporter yang cukup banyak ke Stadion Gelora Bung Karno. Sekitar 10.000 supporter datang langsung ke Stadion Malam tadi untuk mendukung Garuda Muda ketika melawan Cina. Di level internasional, supporter Indonesia merupakan salah satu supporter yang loyal mendukung tim nasionalnya di berbagai level usia. Banyak yang berharap tim Asuhan Bema Sakti bisa berprestasi di level Asia untuk mengobati kekecewaan terhadap tim Nas Senior yang sebelumnya bermain buruk di kualifikasi Piala Dunia. Dari pertama sampai sekarang tim U16 ini sangat baik ya. Ya mungkin karena mereka sangat muda dan masih banyak kesempatan untuk mencoba. Dan mungkin dari lawannya juga, segi lawannya juga sekarang belum begitu berat lawannya. Kalau saya lihat sih, saya melihat kan sebelumnya di TV-TV ini baru sekarang ke Stadion. Saya melihat sih ya bagus nih permainan tim Nas sekarang. Permainannya bagus kaki ke kaki. Kalau misalnya dulu kan dari belakang ke depan main lambung-lambung aja nggak jelas gitu. Kalau sekarang lebih bagus lah, optimis lah bisa lebih bicara banyak lah di kanca sepak bola buat ke Asia, minimal Asia dulu lah. Jujur saya dulu pernah nonton pas yang senior, optimis sih sebenarnya pengen lihat pemain yang bagus. Tapi kelihatannya kurang motivasi atau gimana. Jadi mungkin karena liganya juga yang nggak teratur atau gimana jadwalnya. Jadi saya lihat pembinaan muda ini malah yang saya lebih tertarik. Oh karena permainannya itu lebih, mungkin lebih semangat, lebih bergairah, lebih menonjol lah daripada senior. Kini tim Nas 16 masih punya peluang lolos ke putaran final walau bergantung dengan hasil tim lain. Supporter berharap tim Aswan Bimas Sakti bisa mengikuti atau melebihi pencapaian tim Nas 16 pada Piala Asia tahun 2018 lalu. Kala itu tim Nas 16 di bawah Fahri Usaini lolos ke putaran final sebagai juara grup dan mampu melaju hingga ke perempat final. Dari Jakarta, Fena Malinda, Muhammad Hoirudin, Riki Kuniawan, Ainus melaporkan.